Sekitar 100 rumah di kota Hothasharon, Israel rusak parah akibat serangan ratusan rudal Iran pada selasa 1 Oktober 2024 malam. Kota ini lokasinya dekat dengan Kompleks Glilot, Markas Besar Intelijen Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Penampakan kerusakan bangunan di situ bahkan mengingatkan pada hancurnya Gaza akibat invasi militer Zionis Israel. Dilansir Anadolu, karena serangan Iran itu, 3 warga Israel dilaporkan terluka akibat pecahan peluru. Puluhan rumah tambahan terkena dampak di pinggiran. Ini adalah kerusakan yang sangat signifikan, kata wali kota Hothasharon Amir Kochavi. Namun, media Israel diduga berusaha menutup-nutupi dampak kerusakan sehingga seolah-olah serangan dari Iran tersebut gagal. Alasannya, Israel mengklaim serangan rudal Iran berhasil ditangkis oleh pertahanan udara air nedomenya. Terima kasih telah menonton!